Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mujib Zuhdi NIM 1121082 Saya disini akan memaparkan PPT yang berjudul Anjuran untuk menikah Pengertian nikah Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab Yaitu dari kata Nakaha yakinhu nikahan Yang berarti kawin Sedangkan menurut istilah Nikah adalah ikatan suami istri Yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak Serta kewajiban bagi suami istri Dasar-dasar hukum nikah Yang pertama ada di Quran Surah Azhariyat ayat 49 Yang artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Supaya kamu mengingat kebesaran Allah Yang kedua Quran Surah Yasin ayat 36 Yang artinya Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi Dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Yang ketiga Quran Surah Ar-Rod ayat 38 Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan Yang keempat Quran Surah Anur ayat 32 Yang artinya Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu Dan orang-orang yang layak atau berkawin Dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas atau pemberiannya Dan lagi maha mengetahui Syarat dan Rukun Nikah Rukun adalah Sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum Dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut Rukun Nikah berarti Sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah Rukun Nikah ada lima Yaitu Satu calon mempelai laki-laki Yang kedua calon mempelai wanita Yang ketiga wali Yang keempat dua orang saksi Yang kelima akad atau ijab kobul Calon mempelai laki-laki Saratnya yang pertama yaitu Islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal sehat Yang keempat tidak dipaksa Dan yang kelima bukan makhrum calon mempelai wanita Calon mempelai wanita Yang pertama yaitu Islam Yang kedua berakal sehat Yang ketiga balik Dan yang keempat bukan makhrum calon mempelai wanita Wali Rukun Nikah yang ketiga adalah Adanya wali mempelai wanita Wali adalah orang yang bertanggung jawab dan bertindak menikahkan mempelai wanita Ada pun syarat wali Yang pertama yaitu Islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal sehat Yang keempat adil Dan yang kelima laki-laki Wali nikah ada dua macam Yaitu wali nasab Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat garis laki-laki Dengan mempelai wanita Wali nasab terdiri dari empat kelompok Dalam urutan kedudukan Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain Sesuai erat tidaknya susunan kerabatan dengan calon mempelai wanita Yang pertama Yang pertama kelompok kerabat laki-laki Garis lurus ke atas Yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas Yang kedua Kelompok kerabat saudara laki-laki Kandung atau saudara laki-laki seayah Dan keturunan laki-laki mereka Lanjutan Yang ketiga Kelompok kerabat paman Yakni saudara laki-laki Kandung ayah Saudara seayah Dan keturunan laki-laki mereka Yang keempat Kelompok saudara laki-laki Kandung kakek Saudara laki-laki seayah kakek Dan keturunan laki-laki mereka Lanjutan Wali hakim Wali hakim adalah Wali nikah yang ditunjuk oleh negara Yang diberi hak dan kewenangan Untuk bertindak sebagai wali nikah Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah Apabila Yang pertama Wali nasab tidak ada Yang kedua Wali nasab tidak mungkin dihadirkan Yang ketiga Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya Yang keempat Wali nasab goib Yang kelima Wali nasab Adulol Atau enggan Dua orang saksi Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah Iyalah Yang pertama Yang pertama Yaitu Seorang laki-laki Yang kedua Muslim Yang ketiga Adil Yang keempat Berakal sehat Yang kelima Balik Yang keenam Mengerti maksud akad nikah Yang ketujuh Tidak tunga Tuna rungu Atau tuli Saksi harus hadir Dan menyaksikan secara langsung Akad nikah Serta menanda tangani Akad nikah Pada waktu dan Di tempat akad nikah Dilangsungkan Ijab Kabul Ijab adalah Perkataan dari pihak wali Wanita Seperti kata wali Yaitu Saya nikahkan Engkau dengan anak saya Yang bernama Dengan maher Tunai Kabul adalah Jawaban mempelai laki-laki Dalam Menerima ucapan wali Wanita Contoh Kabul Saya terima nikahnya Untuk diri saya Dengan maher Tersebut Tunai Syarat Ijab Kabul adalah Yang pertama Yaitu Dengan kata nikah Atau Taswits Atau terjemahannya Yang kedua Bahwa Antara Ijab Wali Dan Kabul Calon Mempelai laki-laki Harus Beruntun Dan tidak Berselang Waktu Yang ketiga Hendaknya Ucapan Kabul Tidak Menyalahi Ucapan Hijab Kecuali Kalau Lebih Baik Dari Ucapan Hijab Yang keempat Pihak-pihak Yang melakukan Akad Harus dapat Mendengarkan Kalimat Hijab Kabul Ulama Ulama Sepakat Bahwa Hijab Kabul Menggunakan Kata-kata Nikah Dan Taswits Atau Akar Kata Dari Dua Kata Tersebut Seperti Zawad Tuka Ankah Tuka Dan Terjemahan Kedua Kata Tersebut Kesimpulan Hukum Menikah Yang pertama Wajib Bagi Orang Yang sudah Mampu Menikah Nafsunya Telah Mendesak Dan Takut Terjerumus Dalam Perzinaan Maka Ia Wajib Menikah Yang kedua Sunah Yaitu Bagi Orang Yang Nafsunya Telah Mendesak Dan Mampu Menikah Tetapi Masih Dapat Menahan Dirinya Dari Perbuatan Zina Maka Sunah Baginya Menikah Yang ketiga Haram Bagi Seseorang Yang Tidak Mampu Memenuhi Nafkah Batin Dan Lahirnya Kepada Istri Serta Nafsunya Pun Tidak Menisak Maka Ia Harap Menikah Lanjutan Yang keempat Makruh Makruh Menikah Bagi Seseorang Yang Lemah Zahwat Dan Tidak Mampu Memberi Belanja Kepada Istrinya Walaupun Tidak Merugikan Istri Karena Ia Kaya Dan Tidak Mempunyai Keinginan Zahwat Yang Kuat Dan Yang Terakhir Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah Atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah Maka Nikah hukumnya mubah baginya Sikmah nikah Ada empat Yaitu Yang pertama Menyalurkan naluri sek Yang merupakan nilai kemanusiaan Yang kedua Mendapatkan keturunan dan melestarikan hidup manusia Yang ketiga Menubuhkan nilai Naluri kebabakan dan keibuan dan menimbulkan perasaan ramah, cinta, dan sayang Yang keempat Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami istri Baik, itulah pemaparan materi PPT yang dapat saya sampaikan hari ini Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.